Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi total yang saya posting dalam sekali posting itu adalah 3 video yang pertama adalah membuat kalkulator yang sangat sederhana yang kedua adalah operator logika dan yang ketiga ini adalah untuk prosedur dan perulangan jadi sebenarnya prosedur itu apa sih sudah sempat saya jelaskan yang ada di modul untuk prosedur adalah kelompok statement yang terpisah tempatnya dari program utama dengan tujuan apabila program utama membutuhkan kelompok statement tersebut secara berulang maka program utama cukup melakukan pemanggilan nama prosedur untuk mengeksekusi seluruh kelompok statement yang dipisah jadi untuk sintaksnya disini ada sub kemudian nama prosedurnya apa parameternya apa kemudian baru statementnya kemudian nsub dan untuk memanggil prosedur yang sudah kita buat menggunakan sintaks call nama prosedurnya dan daftar prosedurnya jadi disini itu sangat bermanfaat kalau misalnya coding kalian itu udah panjang banget dan kemudian ada coding yang harus diulang-ulang nah ini kita tinggal call aja jadi gak perlu dibuat lagi codingnya dari awal jadi tinggal dipanggil tinggal dipanggil kemudian bisa melakukan operasi sesuai sama subnya tadi nah kita coba langsung untuk contoh aplikasinya kita create windows form namanya misal kalau prosedur kita create oke pokoknya sekali lagi kalau lama itu kalian bisa gak masalah ya diturunkan versinya kalau misalnya memang terlalu berat di laptop oke yang pertama kita butuh label kita ganti menjadi jumlah perulangan oke kemudian biasa setelah nabil kita perlu text box ini kita bisa sesuaikan kemudian ini yang baru kita pakai list box baru kita pakai oke 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 langsung kita sesuaikan list box nya sudah dan kemudian proses pakai button ya jadi ini bisa disesuaikan oh wow harusnya text ya dan keluar sudah kemudian kita coba untuk membuat codingnya yang pertama jadi kita buat prosedurnya dulu jadi kalau masih ingat untuk membuat prosedur tadi kita memerlukan coding dengan subjeknya sub nah ini sudah ada sub misal kita pakai nama ulang cetak kemudian ini kita ketik sendiri ada by fold nah ini variable nya variable nya angka sebagai integer kemudian baru kita pakai di sub ulang cetak ini sebenarnya ada proses apa sih nah disini kita pakai proses misal jika angka mod mod tadi saya hasil bagi dan kira-kira maksudnya apa ya jika angka mod 2 sama dengan 0 jadi jika angka sisa hasil dibagi 2 nya itu adalah 0 maka ini sempat dibahas juga jadi biar gak ada sisanya angkanya itu maksudnya apa jadi ini untuk melihat apakah bilangan tersebut ganjil atau kenat disini kita pakai list box list box items add kita tulis angka sl diambil dari variable angka yang ada di atas kemudian kemudian keendap jadi kalau misalnya bilangan itu habis dibagi 2 maka angkanya itu adalah angka genap jadi ini tulisan ya jadi tulisan ini yang di dalam tanda petik itu nanti akan muncul tulisannya ke program nanti dia akan muncul di list box nya kemudian jika tidak ya tidak habis dibagi 2 atau tidak keseluruhan ini makanya kita pakai else list box 1 langsung copy aja oke jadi kalau dia tidak habis dibagi 2 itu dia jadinya apa berarti dia adalah angka genjil oke selesai kemudian baru kita buat untuk yang di button nya nah yang di button kita deklarasi variable misalnya disini kita pakai variable x dimx sbite coba dilihat byte itu apa maksud dari tipe data byte itu apa sih sbite sbite sama dengan 1 jadi kita mulai angka x nya itu adalah dari 1 nah setelah itu do lakukan nah kita panggil prosedur yang sudah kita bikin kita buat jadi prosedur yang kita buat itu kan tadi ulang cetak jadi kita panggil atau call ulang cetak kemudian x jadi ulang cetak si x jadi seperti itu kemudian kita baru masuk ke prosedur untuk looping atau perulangan jadi disini juga selain ada pemagilan prosedur tadi disini kita juga pakai perulangan x sama dengan x plus 1 nah ini loop sudah ada loop until x lebih dari in textbox 1 dot text jadi nanti textbox 1 dot text itu diisi ya misal mau inginkan jumlah perulangannya itu berapa kali misal 10 kali jadi nanti akan muncul di list box itu ada perulangan 10 kali jadi disesuaikan nah ini maksudnya adalah du lakukan panggil si ulang cetak ini untuk mengulang si x kemudian disini baru perulangannya x dimulai dari 1 kalau misalnya di perulangan itu dia dia angka defaultnya adalah minus 1 dari nilai yang dideklarasikan misal yang pertama ini 1 berarti dia adalah x awalnya ini adalah 0 jadi 0 plus 1 x pertama adalah 1 kemudian yang x kedua 1 tambah 1 adalah 2 jadi seperti itu nah kemudian disini loop until ulangi sampai nilai x lebih besar dari in textbox1.txt jadi ulangi sampai nilai x ini lebih besar dari nilai yang kita input di textbox1.txt jadi seperti itu kemudian biasa kita isi untuk yang button keluarnya sudah hafal pasti nah sudah selesai maka bisa kita running seperti apa tampilan aplikasinya oke misal jumlah perulangannya adalah 10 maka bisa kita proses nah disini angka 1 ganjil angka 2 genap angka 3 ganjil angka 4 genap ini agak jelek ya terisanya jadi kalian bisa edit lagi untuk yang nah ini bisa dikasih spasi di awal nah jadi kalian bisa sesuaikan untuk tampilannya coba kita start lagi 5 bisa nah seperti itu jadi akan muncul jadi kata kata-kata ganjil genap itu adalah berasal dari statement if dan kemudian perulangannya ini dari looping atau perulangannya jadi seperti itu selamat mencoba dan apabila ada pertanyaan bisa di komen atau bisa hubungi saya semoga bermanfaat untuk tutorial praktikum kali ini wassalamualaikum warahmatullahi terima kasih